Tingginya kasus COVID-19 belakangan ini tersebanding dengan ketersediaan alat pelindung diri sesuai standar operasional dalam penanganan dan pelayanan kepada masyarakat. Tidak sedikit tenaga kesehatan gunakan APD lebih dari satu kali, bahkan harus memperbaiki APD yang robek agar bisa digunakan kembali. Hingga saat ini belum ada pengadaan APD untuk tenaga medis padahal mereka gerda terdepan dalam penanganan COVID-19. Garda terdepan pelayanan dan penanganan COVID-19 harus bertaruh nyawa di tengah lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini di Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut karena alat pelindung diri sesuai standar operasional tak lagi berlimpah bahkan nyaris tak ada pengadaan. Minimnya stok APD, baik di lingkungan dinas maupun puskesmas, terpaksa digunakan lebih dari satu kali. Bahkan tidak sedikit tenaga kesehatan terpaksa memperbaiki APD yang ada agar bisa melayani masyarakat. Padahal seharusnya APD tersebut hanya digunakan satu kali. Kepala bidang P2P Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Kabupaten Tasikmalaya atang mengatakan, hingga saat ini belum ada penambahan atau pengadaan, pasalnya selama ini hanya mengandalkan pemberian dari pusat dan provinsi. APD ini kita dapat dari BTT, dari pemerintah daerah, dari provinsi, dari pusat, dan kebetulan saat ini sudah habis stoknya. Jadi kami di dinas sudah tidak ada lagi, kemudian di puskesmas pun, saya tadi ada salah seorang dari puskesmas ya cukup memprihatinkan. APD-nya sudah tidak ada, yang ada terpaksa dipakai walaupun sudah sobek-sobek ditambal oleh plaster. Kalau dalam sebuah peperangan itu kan nakes ini yang ada di puskesmas sebagai garda terdepan. Jadi ketika ini tidak dipersenjatai, kalau peperangan itu kan ada pistolnya, ada amunisinya ya, ada perbekalannya. Ini kami sekarang kondisinya kelelahan dan sudah kewalahan. Atang menambahkan, ia berharap ada keberpihakan kepada tenaga kesehatan terutama dalam ketersediaan alat pelindung diri. Pasalnya jika dibiarkan berlarut, tidak menutup kemungkinan tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 akan terus bertambah.